sub indo by broth3rmax 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 Karena ini negara orang Indon, orang TKW, orang TKI, Balu. I'm very angry. Saya sangat marah. Karena saya tinggal di Indonesia lebih dari 30 tahun. Saya tinggal di Singapura 19 tahun. Saya lahir dan besar di Singapura. Saya selesai college. Di usia 19 tahun, saya datang ke Surabaya. Saya mondok di Surabaya selama satu tahun. Saya hafal kurang di Majus. Saya terjemahkan Arwa Innaoi. Dari bahasa Arab ke bahasa Inggris. Umur 20 tahun, saya meninggal di Al-Azharga, Berman, Indonesia. Dan dari situ, saya tidak balik lagi ke Singapura. Saya bela di Indonesia. Saya bela muslim di Indonesia. Karena saya sedih. Kita dihina di luar negeri. Saya pernah lepis awal ke Taipei, Taiwan. Saya diundang oleh orang-orang Buddha. Sebagai narasumber untuk the sustainability of social organization. Can you please move the slide? While I talk, you just move the slide. You have to be completely seated. And I take a break. I don't know me. You have to be completely seen. Saya belajar bahasa Arab. Gampang kok. Saya belajar bahasa Arab hanya tiga bulan. Saya sudah bisa beratur sama orang polisi di kata Arab. Yang penting kan bisa communicate. Walaupun nak berusaha orangnya, gue lebih tepat menikmati. Yang penting, conversation, vocabulary, pesakatan. Bisa untuk kita ber-communication. Dari sebuah language. Dari bahasa itu tentang berkomunikasi. Jadi, ada yang juga masih muda. Tolong pelajari bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu saja. Di menurut Iman, kita ada kabar bahasa Mandarin dan bahasa Jepang. Saat di menurut Iman dapat beri asesuar ke Taipei, Taiwan, ke Beijing University, ke Shizuka University di Jepang. Kita harus memperkuat pendidikan kita. Ilmu kita. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu bisnes dan ilmu sosial. Jadi, ketika saya hendak ke Taiwan. Untuk acara. The sustainability of social organization. Bagaimana sebuah organisasi sosial. Seperti Pondok Besantrek. Bisa bertahan. Kerana mereka melihat, Nurul Iman tidak ada SPP. Nurul Iman tidak ada donasi. Kenapa saya pernah tidak ada donasi? Saya ditawarkan sama Syriah. 1,2 triliun. Kita semua jadi Syriah. Nabi kita bukan lagi Nabi Muhammad SAW. Tetapi Sayyidina Ali. Apakah itu Islam? Sayyidina Ali. Katanya Nabi Seminggu sebelum saat ini. Wahid. Kamu akan pegang Pondok. Ingat Pondok ini. Sumi asyia ini. Bayangkan. Ketika habis meninggal. Mereka tahu. Mereka tahu. Mereka tidak bisa kasih makan. Waktu itu. Setelah 15.000 santri. Mereka datang. Dan mereka sudah bersandiran. Kalipun saya. Saya bilang dengan mereka. Bukan dibunuh. Bukan. Bukan. Anda bisa ke neraka. Anda membusu ke neraka. Biar. Suni asyia ini. Besu-besu adik-adik. Sedang susah. Datang ini. Rantini. Batak. Residen. Anda mau pinjam uang? Boleh. Silahkan. Kami pinjam uang terus. Seperti terjadi banyak di sekolah ini. Tidak punya modal. Pinjam uanglah dengan batak-batak kafir ini. Sudah uangnya. Sudah hutangnya banyak. Akhirnya dia bilang. Gak apa-apa. Gak berbayar. Kau hutangnya. Saya boleh nikah dengan anak. Pak Haji. Hutang. Beres. Saya masuk Islam kok. Gak apa-apa. Saya bisa masuk Islam. Jadi. Si batak kafir ini. Masuk Islam. Jadi. Lamuangraf. Menikah dengan. Anaknya. Si Haji. Yang kicuang. Biasanya. Anak-anak sudah ini cantik-cantik. Anak-anak sudah ini cantik-cantik loh. Pak Haji. Tenang. Hutang. Lunas. Alhamdulillah. Kita dapat satu saudara baru. Si batak ini sudah menjadi. Mu'ala. Eh. Gak berapa lama. Anaknya. Amil. Sama sih. Batak ini langsung. Sekarang. Kamu sedang amil. Kamu. Saya bawa ke gereja. Saya bakis kamu. Saya murtahkan kamu. Kamu harus ikut. Agama saya. Kalau tidak. Saya ceraikan kamu. Mutak. Bayang. Si Haji. Apa boleh buat. Kalau yang mutak. Hanya anak perubahan ini. Yang senang amil. Oke. Masih mendingan. Ternyata. Satu keluarga. Mutak. Gara-gara mutak. Sama si batak. Kafir. Yang pura-pura. Menjadi mu'ala. Akhirnya. Kujuannya. Adalah. Memuntarkan. Kita. Dan ini. Bukan cerita mu'ala. Bukan zon. Ini asli. Terjadi. Saya ketemu. Di suatu. Mohon maaf. Jadi kita. Ketika kita susah. Ketika kita miskin. Kita akan mendekati. Ke kafiran. Ketika saya berangkat. Ke Taiwan. Saya satu-satunya muslimah. Di dalam gedung. Berapa ribu orang. Saya satu-satu yang pakai hijau. Saya mau sholat. Susah. Karena mereka tidak ada. Ruang musolat. Saya minta tolong. Mereka carikan saya. Ruang yang bersih. Saya mau untuk. Saya mau sholat. Alhamdulillah. Orang-orang buddha ini sangat. Memahami. Di ruang itu. Saya satu-satunya muslimah. Ketika kami berbicara. Nama subah ini. Profesor. Doktor. Dari Harvard Business School. Oxford Business School. UCLA. University of California. Los Angeles. University of Kathmandu. Semuanya profesor. Doktor. Laki-laki. Saya satu-satunya muslimah. Saya. Masih S2. Tetapi. Mereka sendiri mengakui. Mereka hanya omong doang. Teori doang. Mengajar doang. Mereka tidak pernah. Mengamalkan. Tidak pernah berbisnes. Apalagi mengurus. Social Organization. Mereka bilang. Anda. Ubi Wahidah. Kami salute. Kerana anda. Walaupun anda seorang perempuan. Seorang muslimah. Tetap berhijab. Anda berani datang jauh-jauh. Nantang kami. Profesor. Doktor. Dari sekolah-sekolah bisnes. Kenapa? Karena mereka hanya. Ngomong doang. Ini itu. No action. Tidak. Mereka ngaku. Jadi. Bapak ibu. Adik-adik. Akang. Dan tetek. Kalau mau bisnes. kita harus berbisnes. We have to just do it. Lakukan. Jangan bikin buangnya. Memang. Kita harus ada. Gini-gitu. Itu nanti akan diajar oleh Pak Pris. Bagaimana gini-gitu. Gini-gitu. Kapan kita break even. Kapan modalnya kembali. Kita gak perlu terlalu besar juga. Bisnes. Saya ketika Habib meninggal Di 2010, kami hanya punya 25.000 Sekarang kami sudah punya 45.000 Untuk apa? Untuk makanan santri Untuk gaji guru, tadi saya mohon maaf Saya terlambat, tapi saya Untuk gaji dia umum hari ini Habibidu guru lebih dari seribu Jadi semua ketika kita ikhlas Lila kita alam Demi Allah, demi Rasulullah Demi podoh pesanan kita Insya Allah kita bisa kasih makan Berapa puluh ribu orang? Bisa Karena yang memberi makan Bukan kita, tapi Allah SWT Itu yang kita harus buat Jadi saya memberi nazar Kepada adik-adik Dengan ketika Anda Ikhlas Anda istikoma Istikoma itu berada disipin Semua Bisnes Anda ada catat dengan rapi Luar masuk uang Ada catat Anda harus faturna Cerdas Anda harus amanah Harus sidi Tujuannya apa? Kabbalik Kabbalik itu apa? Kita bisnes Ketika kita benar-benar Faturna Amansi Disitulah kita akan menjadi Orang kaya Kajian Seperti Dinur Iman Seperti Umi Wahidah Seperti Habib Seperti Pak Kris Pak Kris ini gajinya 5T Tahu Tempe Telor Terong Dan tongi Bapak kan? Disitu Yang kita bilang Kita bisa dikasih Saya tidak pernah Menenuh gaji Saya membeli gaji Setiap bulan Tetapi saya Merasa nikmat Bisa memberikan pendidikan gratis Bapak tinggal kesehatan Dan makan Untuk Sandri 15 ribu Dari Pak U TK SDI SMP SMA Sampai Berdua tinggi Sampai penampian 2 tahun Sampai saya nikahkan Sandri-sandri saya Setiap tahun 50 pasang Bagi yang Latin dan Karena Disitu Tugas seorang guru Kamu semenganjar Mendidik Sampai menikahkan Itulah Bulunya Sukses Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu Anda ada Calon pemimpin Di Polo Pesantren Dengan itu Harus selalu Paksakan Mendapatkan Reski yang Halalan Tuhiban Wal Barakah Hasan Kamu ya Sini Ini bagi Keuangan kami Anak saya Yang nomor Empat Jadi Habib Muhammad Ini anak saya Nomor tiga Jadi Kalau adik-adik Kalau lihat saya Jalan dengan anak-anak saya Orangnya suami saya Dan biasa Anak saya Anak keturunan Habib Arab Awekua Ini anak saya ini Nomor tiga Nomor empat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Suki dan lainnya Jadi orang selalu Saya bilang tadi kan Yang penting saya bisa bahasa Arab Bisa berantem sama orang Arab Jadi waktu saya berangkat kemurau Saya itu tidak pakai muhri Karena usia saya Sudah di atas 50 tahun Jadi saya sudah di atas 50 tahun Jadi kalau saya pakai Kana jean, saya pergi kuliah Orangnya saya anak kuliah Padahal sudah nenek-nenek Cucu sudah belum 10 Jadi waktu itu Kenapa saya bilang bahasa Arab itu penting Kerana ketika saya pergi ke Umrah Saya dirimuti Kerana saya tidak punya muhri Saya bilang Umri umur saya Di atas 50 tahun Saya tidak perlu muhri Antikadalah Saya terpaling marah Orang bilang saya berpong Padahal saya kan bicara yang benar Memang usia saya sudah di atas 50 tahun Untung saya bawa Habib Muhammad yang awet tua ini Bayangkan ya Turun dari pesawat Sembilan jam Sudah ucap Sudah berantakan banget Sudah tidak pernah cukup Tegornya apanya Saya pakir Kan kita pisahkan laki-laki beropan Saya pakir Terus saya bilang Ini anak saya Tapi mau Ha Kagawa Antikadalah Dia bilang ini anak Dia bilang ini gak mungkin Anak tamu Dia bilang ini pasti suaminya Masih-masih Masih-masih Saya bilang Sudah lah yang penting Hantung Farhan Bahagia Saya bisa bilang Kau tidak pernah lama Berang-lama berangkat Dengan si Arab buku ini Jadi disitu Pertinggi kita bisa berbahasa Kulis dan berbahasa Jadi di dalam pesawat 400 orang Saya terbang ke Taiwan Saya sangat dihormati Oleh profesor dokter Dari business school Tetapi saya dihina Oleh Squadness Cafe Pacific Gara-gara apa? Gara-gara satu pesawat Semuanya Indon TKW Dan TKI Dan Faser Bahasa Mandari Dia tidak mau layan saya Si Jabla ini Ini beli mama saya Squadness Si Cina ini Jadi Si biasa kan TKW-TKW TKI TKI ini Kalau sudah Berluar lebih Lupa diri Ngobrol Bahasa Cina Mau pamer Bahasa Cina Apa hebatnya Saya Dalam pesawat Satu-satunya Gak bisa Bahasa Inggris Padahal Saya pergi Dengan dua pendamping Saya orang Cina Orang Cina Taiwan Dan dia Sempurna Suci Tetapanya mereka Enggak Hormati Saya Ketika saya Berbicara dengan Si Squadness Dalam bahasa Inggris British English Non-Indonesian English Atau Jalanis English Atau Sudanis English Langsung Dia Kaget Oh Berbicara dengan Berbicara dengan Generasi Millenial Generasi Industrial Revolution 4.0 Internet of Things Semuanya sekarang Sebab internet ICT Internet Computer Technology Semuanya sebab Gadget Anda yang harus membangkit Membuat Indonesia Muslim Indonesia Yang menghormati Di sebelum dunia Dari Pondol Pesankren Saya tidak harapkan lagi Anak-anak Yang saya maaf lagi Anak-anak yang saya minta Beran terburu-buru-buru Dan saya harapkan Minta tolong Anak-anak dari Pondol Pesankren Harus maju Menjadi Umat Yang alim Guru Dari Seperti profesi Para Nabi Dan para Rasul Guru Harus menjadi Orang kaya Tajir Seperti Sayyidina Khadijah Seperti Sayyidina Uthman bin Aouf Yang punya Wakaf Sebanyak Ajarnya Seperti Abdul Rahman bin Aouf Sorry Sorry Sayyidina Uthman bin Aouf Tujuhnya apa Untuk menjadi Khalifah Dan katona Amanah Siti Untuk Dan umi mau Anda-anda nanti Ketika sudah Malin Ketika sudah Tajir Kaya-aya Anda akan menjadi Pemimpin Menjadi Bupati Menjadi Wala Kota Menjadi Menteri Menjadi Guru Dan menjadi Presiden Dari Pondol Pesankren Pondol Pesankren Pondol Pesankren Pondol Pesankren Ingat Sudah kaya raya Dan laki-laki Dan kawin lagi Biasa kan Sudah kaya raya Bumpah Padahal dia bapak-bumpah Dengan istri Tertama Sudutama mengobankan Segalahnya Kayak dikawin lagi Bulu istri Dari sekretaris Setelah dia kaya Sekretaris Jadi Istri Dia sekretaris Yang cantik Bawa Gak mudah Jadi Ingat Kekayaan kita Rezeki yang kita dapat Itu akan dipertanyakan Terakhir Ada dari orang kaya Ingat ya Orang kaya Yang terakhir Dan masuk syoga Dan akan dipertanyakan Rezeki Anda Dari mana Rezeki Anda Untuk siapa Atau Dikemanakan Rezkinya Anda Alalan Toliban Baraka Itu yang dikatakan Rezeki Anda Dari mana Dikemanain Dan apakah itu Halalan Toliban Insya Allah Kita selamat sukses Saya mohon maaf Baik-baik Hidup iman Kami hidup Apa adanya Saya mohon maaf Kalau makanannya Tidak enak Tidak sesuai Tapi bagi saya Makanannya Sederhana Itulah yang Insya Allah Halalan Toliban Tidak perlu kita mau Tiap hari makan rendang Seperti apa Masa ini Dia paling makannya Dimana Sudah seorang padang Sudah tahu Tidak akan bela Akhirnya kolesterolnya Beledak Akhirnya Diabetual Yang penting Kita bisa kuat Untuk Mengerti Kepada Allah Kepada Rasulullah Saya mohon maaf Saya mohon maaf Saya itu Bakar Syurga Sekali lagi Sekali lagi Saya mohon maaf Makanannya Sederhana Tempatnya Lebih sederhana Tapi yang penting Dalam waktu Tujuh hari ini Insya Allah Kami bisa menurunkan Semua ilmu-ilmu kami Menciptakan Bangsa Menciptakan Generasi Yang alim Tajir Untuk menjadi Khalifah Pakona Kamana Sinti Tolong Masak Allah Fai dan Kepira Jidang Afwan Jidang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi sekarang We need to hang up the Menter Saya sekarang Mengistiharkan Indonesia Mengistiharkan Oh Kalau masih Mereksmikan Pembukaan Popop One Pesantren Di Poto Pesantren Malas Ria Kodum Sampai Pesantren Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Muhammad Muhammad Rasulullah Wahai Penuntut Ilmu Taatlah Pada Guru Ingatlah Nasihat Guru Agar Berkah Ilmu Wahai Guru Tercinta Selalu Kami Mulyakan Karena Ilmu Ilmunya Oke guys Jangan lupa Sempatkan diri anda Untuk Men-subscribe Channel youtube Dari kami Lalu Nyalakan Tombol lonceng Agar anda Tidak ketinggalan Video terupdate Dari channel youtube kami Jangan lupa juga Like Komen Dan share Terima kasih Dan sampai jumpa Di video-video Berikutnya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax